Sri Mulyani hingga Veronika Tan masuk deretan 11 perempuan yang bakal gabung Kabinet Prabowo. Sejumlah perempuan turut dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto kekediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, sejak Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Pemanggilan hari pertama santer dikabarkan untuk penunjukkan calon menteri, sementara pemanggilan hari kedua untuk wakil menteri. Sejumlah wanita yang dipanggil berasal dari beragam kahlian, mulai dari akademisi hingga birokrat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengeklaim, akan ada banyak perempuan yang menjadi menteri pada Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, meski ia tidak menyebut jumlah persisnya. Berikut ini deretan sosok wanita yang dipanggil Prabowo selama dua hari kemarin. 1. Sri Mulyani Indrawati Siapa yang tak kenal dengan Sri Mulyani Indrawati? Wanita yang karib di Sapaani ini adalah Menteri Keuangan, Menke, dua periode selama 10 tahun di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ia juga pernah menjabat jabatan serupa di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Karir internasionalnya yang mentereng sudah tak diragukan di bidang ekonomi, ia merupakan mantan direktur pelaksana Bank Dunia, World Bank. Usai bertemu Prabowo pada Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024, ia mengaku diminta Prabowo melanjutkan tugas sebagai Menteri Keuangan. 2. Widiyanti Putri Wardana Widayanti Putri Wardana juga dipanggil Prabowo kekediamannya awal pekan ini. Ia merupakan salah satu pengusaha Indonesia yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Ia juga merupakan komisaris PT Teladan Prima Agro. 3. Arifah Khairi Fauzi Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Arifah Khairi Fauzi juga dipanggil Prabowo pada Senin. Arifah juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Ia juga merupakan sekretaris umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama NU. Ia pun aktif sebagai anggota Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, InfoKom MUI. Namun ia tidak mau berkomentar soal peluangnya masuk ke Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingkelak. 4. Ripka Haluk Penjabat, Pej, Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk turut dipanggil. Usai bertemu ia menyatakan, Prabowo meminta dirinya bergabung dalam Kabinet. Permintaan tersebut disampaikan lewat Mayor Teddy yang mengatur pertemuannya dengan Prabowo pada Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. 5. Veronika Tan Mantan istri Basuki Cahaja Purnama atau Ahok, Veronika Tan, dipanggil sebagai salah satu calon menteri di Kabinet Prabowo. Meskipun tak menyebutkan jabatan spesifik, Veronika bersedia untuk membantu Prabowo dalam bidang kesejahteraan ibu dan anak. 6. Metia Hafid Politikus Partai Golongan Karya, Golkar Metia Hafid juga terlihat mengunjungi kediaman Prabowo dan mengaku diminta memperkuat Kabinet. Sama seperti Veronika, Metia masih enggan berbicara mengenai posisi pasti di kementerian yang akan didudukinya. 7. Isyana Bagus Oka Pada hari kedua saat pemanggilan Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Isyana Bagus Oka terlihat hadir di kediaman Prabowo-Subianto. 8. Kristina Aryani, Golkar Kristina Aryani merupakan salah satu wanita yang dipanggil Prabowo pada hari kedua. Ia adalah politikus senior Partai Golkar. 9. Diana Kusumastuti, PUPR Wanita yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR itu menyambangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara V, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Ia kemungkinan akan mengisi posisi Wakil Menteri, Wamen, pada era pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran. 10. Stella Christie, Ilmuwan Salah satu akademisi yang dipanggil Prabowo adalah Stella Christie. Ia seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, China. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. 11. Diah Roro Esti, Golkar Politikus lain yang dipanggil Prabowo adalah Diah Roro Esti. Usai bertemu Prabowo, Diah Roro Esti menyebut dirinya dipanggil untuk menjadi Wakil Menteri. Sama seperti Isyana, ia masih merahasiakan posisi Kementerian yang akan dijalani.